Ini adalah sisi lain uas di Hayugm yang gak banyak orang tau Penasaran? Yuk tonton sampe akhir And welcome back It's super delightful to have you guys here And today I'd like to tell you How is my uni life looks like During the exam season So please enjoy Jadi hari ini adalah tanggal 14 Desember 2022 Hari Rabu Ini tuh lagi minggu ujian gitu di Hayugm Dan aku akan lebih menyoroti Kegiatan apa aja sih yang aku lakuin Selain tugas Oke so this is what's on my bike Kind of thing Ada laptop, ada buku catatan Perkabelan duniawi Otak mensil Dan juga botol wino Jangan lupa makan dikit Karena aku harus minum obat Sikit cerita Jadi beberapa waktu yang lalu tuh suara aku ilang Jadi kalo misalnya kalian notice di video A glimpse of racor wheel itu kan suara aku ilang tuh Nah sampe beberapa minggu ke depan tuh suaranya masih ilang Jadi ya Petisi Untuk menyatakan diri bahwa Aku akan pediem hari ini Karena setara panik Sekali banget Lu nilai Ya pom siswanya Karena suara aku gak sejelek itu tau Sudah diem Satu dua tiga Aku juga Haa suara gue habis Eh Sazza mau Kamu jadi gue belakang tada Mau mau ikut galen Ayo mau Ice boy Dia marah-marah Tapi dia tetep bawain Dia patar ku emang Dia patar ku yang dingin itu Oke so ini aku lagi jalan Lewat lorong Sama Sazza dan juga Rana Buat makan siang Aku makan siang di Bonbin BTW ini kantinnya Filsafat Sama 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 Habis makan siang Kita lanjut Sholat zuhur dulu Terus reapply sunscreen Dan abis itu Kita berencana Mau naik tayo gama Nah tapi Sebelum itu Kita mau isi air dulu Di Toyagama Jadi di tiap fakultas Ada yang namanya Toyagama Jadi kalian bebas Buat refill tumblr kalian Disini Ran Lo ngapain ada disana Ran Ran Belum 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 Tadi sedikit intermezo Ngejelin Rana Dan ini aku Sama Rana Dan juga Indy Paula Mau OTW Naik tayo gama Sekarang Kita akan ke FEB UGM Ini kita tanya dulu deh pak Pak Aku mau loket 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 Actually This is my first time Naik tayo Ya guys Jadi Walaupun aku udah Selesa 3 Kayak masih banyak Fasilitas UGM Yang belum aku coba Gitu loh Jadi Bahan maklum Kalau misalnya Ini ada Mabak excited Lagi foto di FEB UGM Terus ya Sebenernya Kita tuh Salah Tempat penjemputan Gitu loh Dimana harusnya Kita tuh gak ke FEB Tapi Kedepannya perpusat Gitu Nah disana tuh emang Ada beberapa Titik-titik tertentu Yang buat pemberhentian Bis Trans Gajah Mada ini Gitu Dan ini dia Si tayo Bah Ditinggal Iya Karena kita Diting Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terburu-buru dan gak perlu ngerasa gak enak sama yang lain kayak gitu Eh emang kenapa sih kalau misalnya makan sendirian? Aneh ya? Coba dong kalau kalian gak suka atau gak mau makan sendirian Bisa komen di bawah, aku pengen tau alasannya Soalnya temen aku tuh pernah cerita ke aku Kenapa dia gak suka makan sendirian Karena dia tuh ngerasa semua perhatian orang-orang yang ada disitu tuh terpusat ke dia gitu loh Dan dia ngerasa di judging sama orang lain Ya ada benernya juga sih Kayak pasti ada yang ngeliatin gitu Walaupun cuma sekilas doang Contohnya kayak gini nih Bombastic side eye Criminal offensive side eye Tapi apakah aku merasa di judge? Ya gak juga Mereka tuh cuma lewat dan gak sengaja aja ngeliat kita gitu loh Jadi jangan berasumsi bahwa mereka tuh memusatkan perhatian ke kita Karena ya mereka punya their own business gitu loh Yang gak harus selalu kita asosiasikan kepada kita gitu Mungkin aku bisa kasih sedikit tips deh buat kalian yang pengen ngerasain makan sendirian Tapi masih takut dengan persepsi orang lain terhadap kita Cangan simpel, cukup dengan dengerin musik Itu udah mengalihkan perhatian kita sih Dari pikiran-pikiran negatif itu Dan udah deh, tinggal dinikmatin aja makanannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!